Intro Sebanyak 7 orang pelaku yang tergabung dalam sindikat pencurian mobil berhasil di ringkus Polrasi Malungun Para pelaku telah berulang kali melencarkan aksinya di wilayah hukum Polrasi Malungun 7 orang sindikat pencurian mobil yang telah di ringkus yakni PR, DHZ, RTS, HSD, LA, Warga Medan, kemudian ZA dan BA Warga Langkat Sementara itu 2 orang tersangka lainnya yakni D dan SA masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan masuk dalam daftar pencarian orang Ada pun barang bukti yang diamankan adalah 11 mobil curian, 1 airsoft gun, 4 unit laporan genggam, 4 lembar STNK dan beberapa obeng Berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku, diketahui bahwa pelaku melakukan pencurian mobil atas permintaan pesanan Ada pun para tersangka yang melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak karet kaca pintu depan mobil Dan selanjutnya merusak kunci stang dengan menggunakan obeng Tersangka yang berhasil kami amankan ini ada 7 tersangka, dimana 5 tersangka adalah tersangka utama Dan 2 lagi adalah tersangka pengepul maupun yang menyuruh melakukan atau meminta suplai kendaraan hasil curian tersebut Pendidikan yang kami lakukan menerapkan pasar 363 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Nah sesuai dengan hasil pemeriksaan itu semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing Cuma mereka bekerja berdasarkan satu kalau ada permintaan dan yang kedua kalau mereka melaksanakan hunting pencarian Langsung terjun sekiranya ada yang pengamanannya rendah atau tidak diamankan atau tidak dikunci langsung diambil Motif pencuriannya itu mereka mencari dulu yang kira-kira mudah untuk diambil Kemudian yang dijual dengan harganya masih tinggi Kemudian tingkat pengamanannya rendah misalnya di pinggir jalan, di garasi yang tidak dikunci atau dipagar Kemudian di dalam-dalam kebun, di dalam-dalam ladang dan sebagainya Jadi yang pengamanannya rendah tidak dijaga dan tidak dikunci Namun masih memiliki nilai jual yang tinggi inilah yang menjadi sasaran mereka Pada saat dilakukan pengembangan kasus diketahui dari keterangan para tersangka Bahwa mereka telah melancarkan aksinya lebih dari 7 tempat Sementara itu ditemukannya beberapa kendaraan yang telah diambil oleh para pelaku Hingga saat ini penyedik Polresi Malungan menunggu kehadiran para korban yang telah membuat pengaduan Tentang kehilangan kendaraan bermotor roda 4 jenis Daihatsu Highline Pickup L300 Box L300 Pickup Tuff HG Dengan dilengkapi dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB serta STPL Siti Isni Ninur dan Untung Sihombing, Sumut TV Terima kasih telah menonton